Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di konten YouTube saya kali ini saya ingin bikin konten sharing tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang saya sering temukan di grup Facebook polytron atau motor listrik yaitu pertanyaan tentang gimana ya caranya beli motor listrik jadi pertanyaan ini sering saya temukan di grup ataupun yang saya rasakan sendiri ketika saya naik motor polytron Fox Air saya di jalan ketika di perempatan ada yang nanya Mas beli motor listriknya dimana nah video ini akan mencoba menjawab gimana sih caranya beli motor listrik Oke jadi untuk kita beli motor itu kan biasanya ya kalau kita beli motor yang konvensional yang bensin itu kan kita datang ke showroom terus kita mungkin lihat-lihat warna yang cocok dan sebagainya terus kita ngobrol sama SPG nya kalau sudah cocok kita bayar entah itu cash atau kredit lalu beberapa hari kemudian kita nunggu unit motornya datang kan gitu ya Nah tapi ini kan hal yang baru ketika kita mau beli motor listrik kemana belinya itu begitu apa kita beli di toko elektronik ya apa mungkin gitu kan bersanding dengan rice cooker magic jar mungkin AC dan sebagainya Nah jadi yang saya temukan sejauh pengetahuan saya dan pengalaman saya kemarin beli polytron Fox Air setidaknya ada empat saluran yang itu bisa kita gunakan yang pertama salurannya adalah showroom ya seperti kita beli motor secara konvensional kita bisa datang ke showroom motor listrik tersebut misalnya dalam kasus saya adalah polytron maka saya datang ke showroom bisa datang ke showroomnya polytron kalau Surabaya itu ada di service center nya di Rungkut ada yang di gedung doro dan ada yang di kapas kerampung ada tiga showroomnya kita bisa datang ke sana ngobrol sama salesnya lalu ketika kita sudah cocok kita melakukan pembayaran dan nanti unit akan kita tunggu jadi yang mau saya jelaskan ini yang pertama adalah salurannya ada empat nanti yang berikutnya saya akan jelaskan tata caranya tata cara khususnya nah itu apa ya nanti kira-kira begitu jadi yang pertama lewat showroom yang kedua adalah melalui marketplace Nah jadi teman-teman bisa beli motor listrik itu sekarang sudah eranya internet ya teman-teman bisa beli di Tokopedia teman-teman bisa beli di Shopee tapi yang perlu diperhatikan adalah areanya ya kalau bisa teman-teman perhatikan misalnya teman-teman domisili di Surabaya maka area yang dipilih kalau bisa adalah tokpet yang jual motor listrik tersebut di area Jawa Timur misalnya Kenapa karena beda harganya jadi yang saya tahu misalnya politron Fox R itu di daerah Jakarta Jawa Barat Banten DIY dan Jateng itu harganya kalau nggak salah 13,5 setelah dipotong subsidi ya 13,5 tapi Jawa Timur itu 14 yang Fox R yang Fox S 12 kalau di daerah yang 5 tadi itu 11,5 nah maka dan kalau nggak salah di luar pulau Jawa mungkin sama ya Fox R 14 Fox S 12 setelah dipotong subsidi nah sehingga teman-teman kalau boleh di marketplace perhatikan areanya itu saluran yang kedua saluran pertama lewat showroom saluran yang kedua lewat marketplace saluran yang ketiga adalah melalui yang saya lakukan ini langsung ke salesnya hanya melalui WhatsApp atau social messenger ya lewat WhatsApp jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya karena bingung ini mau beli dimana saya googling saya ketemu service center-nya politron saya hubungi nomernya lalu ternyata dari nomor itu dihubungkan dengan nomor WA salesnya jadi saya berhubungan dengan salesnya nanya-nanya tentang politron berbagai macam pertanyaan saya ajukan Alhamdulillah dijawab dengan sangat baik lalu ketika sudah cocok maka saya melanjutkan ke pembayaran melalui transfer dan lalu nunggu unitnya kok nggak khawatir transfer ke orang yang baru dikenal nanti saya jelaskan di yang kedua tadi ya tata caranya ya nah ini saya masih cerita salurannya jadi kalau teman-teman ingin beli motor listrik bisa lewat showroomnya langsung bisa lewat marketplace bisa lewat salesnya secara langsung by WA jadi nggak perlu ke showroom nggak perlu repot-repot hanya WA salesnya nah yang keempat ini yang juga saya baru tahu ternyata salurannya itu juga terhubung dengan politronnya itu kan grup politron itu kan di bawah naungannya juga pemilik BCA pemilik jarum yang namanya Hartono dia juga punya tukuk elektronik namanya Hartono kalau di Surabaya itu Hartono elektronik sangat terkenal saya nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada juga ya ternyata ada yang cerita dia itu beli politron Fox itu di Hartono berarti di Hartono itu di display begitu ya di display selain mungkin TV AC mesin cuci mungkin dan sebagainya kulkas nah yang di display itu juga salah satunya adalah motor jadi bisa juga kita membeli motor listrik dalam hal ini politron di apa namanya tokonya Hartono kalau mungkin motor listrik lain saya kurang tahu ya mungkin hanya tiga saluran itu yang bisa dipakai ya ke showroom lewat apa namanya marketplace dan yang ketiga adalah mungkin langsung berhubungan dengan salesnya nah itu itu adalah mekanisme salurannya saluran umumnya itu bisa teman-teman beli di sana nah pertanyaan berikutnya akan begini motor listrik ini kan dapat subsidi dari pemerintah subsidinya lumayan ya 7 juta nah gimana caranya kita bisa beli dan dapat subsidi ini jadi pertanyaan yang juga sering muncul kalau kita beli motor tanpa subsidi ya lumayan ya harganya mungkin juga lumayan tapi kalau dikurangi 7 juta kan Alhamdulillah mengurangi lumayan itu ya Nah itu gimana mekanismenya jadi begini di tahun 2023 kalau saya lihat videonya Ritwan Hanif itu dia cerita kalau syarat mendapatkan subsidi itu lumayan sulit ya jadi disitu harus kalau ada empat harus pernah dapat kur atau kredit usaha rakyat mungkin dapat bahan sos listriknya 1300 atau 900 kalau misalnya seterusnya pokoknya syaratnya ini waktu itu cukup rumit sehingga tidak semua orang bisa dapat subsidi nah di tahun 2024 ini terutama di bulan Mei pengalaman saya kalau bulan lain juga sepertinya sama itu ternyata syarat mendapatkan subsidi nya itu lebih mudah jadi sekarang itu syaratnya adalah nomor induk atau KTP kita itu satu nomor induk satu NIK itu dapat jatah satu kali subsidi jadi misalnya misalnya saya sudah beli Fox R ya sudah berarti satu itu kalau misalnya mau beli lagi mungkin pakai nomor induk KTP nomor induk kependudukan saudara istri dan seterusnya jadi satu nomor induk itu sama dengan dapat satu jatah subsidi tujuh juta gimana caranya ini caranya sama ya di showroom di marketplace di WA ataupun di toko Hartono saya yakin prosesnya sama yaitu kita harus menyampaikan atau mengirimkan foto bisa jpeg bisa PDF dari KTP dan kakak kita ini kita kirimkan jadi kalau ke showroom pasti diminta file-nya kita berikan kalau ke marketplace pasti kita disuruh ngirim kalau di WA berarti saya kirimkan lewat WA kalau di Hartono juga saya yakin sama kita harus memberikan itu nanti foto KTP dan kakak kita itu yang akan dikirim ke kementerian ESDM kalau tidak salah ya kementerian energi dan sumber daya mineral kalau nggak salah atau kementerian perdagangan ya saya lupa nanti di sana akan dicek sepertinya akan dicek apakah ini sudah pernah beli motor listrik atau belum karena kalau sudah dicek dan belum pernah beli pasti di ACC nah setelah kita di ACC itulah kita dapat status mendapatkan subsidi 7 juta nah nanti terserah teman-teman belinya mau cash atau kredit sekarang saya bahas yang cash dulu ya kalau cash maka teman-teman langsung dikurangi 7 juta misalnya seperti kasusnya Fox R saya banyak mencontohkan politron karena saya punyanya itu ya mungkin kalau untuk gesit volta alpha itu mungkin bisa teman-teman yang tahu bisa komentar di bawah aja gimana harganya dan seterusnya kalau politron kebetulan saya beli politron Fox R itu harganya dengan asumsi sewa baterai ya jadi 17 juta harga baterai itu kita kesampingkan harga motornya adalah 21 nah 21 ini dikurangi 7 juta sehingga sisanya dalam 14 juta jadi kalau kita beli cash kita bayar 14 juta gimana kalau kita beli kredit kalau beli kredit nanti subsidi itu akan dimasukkan ke dalam skema cicilan itu di DP nya jadi misalnya teman-teman mendepe 3 juta berarti sama dengan artinya teman-teman dianggap mendepe 10 juta maka cicilannya mengikuti asumsi DP 10 juta misalnya teman-teman punya uang 5 juta dibayarkan buat DP berarti dia asumsikan teman-teman DP 12 juta maka nanti cicilannya mengikuti asumsi DP 12 juta itu dan seterusnya itu kira-kira begitu ya mungkin ini sharing sedikit saya yang saya ketahui pengetahuan dan pengalaman saya tentang gimana sih caranya beli motor listrik semoga membantu tentu ini video bukan buat yang sudah beli ya mungkin terutama video ini untuk anda yang pingin beli tapi bingung masih bingung kemana ya kira-kira beli motor listrik tadi ya salurannya ada empat bisa lewat showroom bisa lewat marketplace bisa lewat salasnya langsung bisa lewat toko elektronik hartono kalau konteksnya adalah politron terus mekanismenya tadi nah dengan itu teman-teman akan bisa mendapatkan subsidi subsidi diikuti nanti setelah itu teman-teman bayar tunggu beberapa hari untuk dapat unitnya memang beda-beda tiap service center itu beda-beda pengalaman saya cuma tiga hari ada yang sampai seminggu ada yang sampai satu bulan tergantung juga warnanya ya karena ada warna warna tertentu yang sangat banyak peminatnya misalnya warna hitam dan warna merah kalau tidak salah atau kuning ya itu banyak peminatnya saya waktu itu mele yang grey yang abu-abu jadi cepat sekarang grey juga langka karena kayaknya sih mungkin bagus ya warna grey juga kalau warna kuning atau merah mungkin dianggap terlalu pasaran atau mencolok nah itu kira-kira sharing yang bisa saya lakukan teman-teman barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa komentar di bawah atau mungkin ada yang mau menambahkan oh saya ada saluran ini nih mekanismenya begini silahkan kita sharing dengan bijak di kolom komentar baik mungkin itu yang bisa saya sharingkan terima kasih teman-teman atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silent rider